Oke guys selamat pagi seperti biasanya saya akan menyanyikan berita-berita selamat pagi-pagi juga bagaimana di tempat kalian apakah cantikan bukan ini saya ingin menjadikan kita dari tidak tidak dalam anexi bukanlah antara pasukan yang dia penelitian tempatan berkualitas untuk saingan jika Malaysia maupun pasukan kebangsaan sejak beberapa musim ini sejak kali terakhir mereka memperkenalkan air manhabis kepada persukan kebangsaan pasukan ini senyap tanpa ada bintang muda yang terkenuka untuk diumumkan yes orang tahu terkenali pernah menjadi antara pasukan yang dia melatih nama bintang muda dan pada masa sama menindakkan kualiti lumayan tempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik di peringkat tertinggi jika dilihat pada tempo bintingan tancing hendak Kedah telah melalui ramai bakat yang muda Kedah telah melalui ramai bakat muda yang berkualiti untuk mengulakan dan berkindah dari kembali baru itu manusia Syafiq Alman, Ifwa Akmal Jekh Asim, Amirul Hishyam bin Awang Kecik, Ahliya Kasih serta ramai bintang muda lain telah mendapat tempatan Kedah turut menjadikan pemain senior lain beraksi lebih baik sehingga berpilih ke pasukan kebangsaan suatu ketika dan dulu seperti Saswan, Zenon, Prince Al-Ghali, Hyrule Helmi, Johari, Akram, Akinan, dan lain-lain pendek kata guys pasukan ini konsisten dalam mengangkat bakat-bakan tempatan untuk menjadi salah satu pasukan terbaik di arena domestik namun sejak akhir-akhir ini Kedah tidak berjalan lancar dalam meningkatkan musuh pemain bola sepak tempatan penjadinya dapat dilihat pada perlawanan terakhir sehingga ini menangkap terdianu selepas curang yang agak besar apabila membandingkan pemain-pemain tempatan Kedah dan Sampanyus malah nama Kedah kini turut didiakan bagi menarik perhatian jumlah kebangsaan yang tersenang lain dalam kesempatan kebangsaan selain di Entitab ketika ini kualiti pemain-pemain tempatan Kedah menjadi topik perdebatan di media sosial berhubung penyokongan kenari yang dibimbang dengan KM2 namanya dua pemain yang sehingga ketika itu dianggap masa depan baru Kedah Yaitu Fire, Yaitu Kedah dan Farzul Dahil juga masih belum sempurna walaupun bermain beberapa musim untuk pasukan utama Yaitu juga dengan pintar muda-kedah Ayman Afif yang kini dikembang agak perlahan untuk diambil alih sebagai pemain senior yang kenali adakah iya disebabkan pemain port-up berkana dualisasi itu sendiri guys? pasti tidak jika Anda melihat Arif Ayman, Anak Iyaz Baharuti mempunyai detik-detik terbaik menyarungnya di DPP walaupun pasukan itu mempunyai barisan pemain bintang selain aman tinggi yang perlu diberikan tugas dualisasi adalah menaikkan semangat bintang muda ini dan terus meningkatkan kualiti menerusi sesi latihan agar pemain tempatan tidak berasa besar selain ngedah, kebanyakan klub lain berbanding titik-titik, langor dan terenggan yang juga mengalami masalah yang sama yaitu kualiti pemain muda tidak terbaik dalam ngedah walau apapun alasan kuota import dan naturalisasi tidak boleh dijadikan alasan kenal yang merupakan satu jawaban kepada pelokong pertempatan untuk menggandakan usaha sebenarnya untuk bersaing-bersaing dengan mereka oke guys itu saya jauh lupa di sini jangan lupa subscribe, like, like, share, atau buka komentarnya terima kasih jangan lupa serapan Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih